Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang berbahagia Mari kita lanjutkan pelatihan mandiri Topik perencaraan pembelajaran Dengan materi Memodifikasi Modul Ajar Bapak Ibu yang berbahagia Memodifikasi modul ajar SMP Dalam rancang ini Ibu Bapak punya dua pilihan Yaitu membuat Modul Ajar baru Atau memodifikasi modul ajar yang sudah Disediakan oleh Kementikbudistek Mari kita ikuti tayangan video berikut ini Yang merupakan contoh kaktik Memodifikasi modul ajar yang sudah Salam dan bahagia Halo Ibu dan Bapak Guru Selamat datang kembali di modul Membuat dan memodifikasi modul ajar Pada materi kali ini Kita akan belajar mengenai memodifikasi Modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid kita Video ini akan menggunakan mata pelajaran bahasa Indonesia Di jenjang SMP sebagai contoh Seperti yang disampaikan pada materi sebelumnya Untuk merancang kegiatan Kita perlu mengacu kepada 1. Profil pelajar Pancasila 2. ATP 3. Karakter dan elemen Terima kasih telah menonton! 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 Selain menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah digunakan, Dia dan rekannya biasanya akan melakukan evaluasi bersama. Baik dari segi pelaksanaan sampai refleksi murid dan guru. Hasil evaluasi dapat dijadikan perbaikan untuk modul ini. Juga modul-modul selanjutnya yang akan dibuat dan dimodifikasi. Hasil akhir modul ajar yang dibuat pada video ini dapat Ibu dan Bapak unduh di lampiran yang disertakan dalam video ini. Semoga praktik baik yang dilakukan Ibu Fin ini dapat membantu Ibu dan Bapak Guru dalam menyiapkan modul ajar yang tepat untuk kebutuhan kelasnya. Selamat belajar dan mencoba, Ibu dan Bapak Guru hebat! Salam dan bahagia!